Kegiatan FGD diselenggarakan di Aula Angkatan Muda Siliwangi Jalan Braga, Kota Bandung dengan menghadirkan akademisi dan pakar politik Rocky Gerung sebagai keynote speech. Hadir pula sejumlah jurnali senior, tokoh budaya, sejumlah OKP, dan warga masyarakat. Dalam diskusi yang bertema mencerdaskan kehidupan bangsa, di tengah lahirnya budaya pragmatisme politik dan politik identitas, Rocky menyampaikan apresiasi pada IMA AMS. Karena berani menyelenggarakan diskusi dengan pembahasan yang fundamental dan cerdas. Menurut Rocky, AMS menjadi wakil dalam gerakan kegelisahan publik. AMS itu adalah mewakili kegerahan atau kegelisahan publik terhadap masa depan kita. Karena itu dibahas di situ tentang ekonomi, tentang politik, tentang kemampuan berisi baru untuk memberi harapan. Sementara itu, Ketua PP IMA AMS, Muhammad Rian Ibrahim menyampaikan bahwa dinamika dan fenomena saat ini menjadi landasan untuk terselenggaranya FGD kali ini karena banyak sosok yang bahkan kaya intelektual, berjiwa sosial tinggi, justru kalah karena finansial. Kita selalu melihat bahwa mereka, orang-orang yang kita anggap tidak memiliki kapasitas, itu selalu terpilih dan mereka tidak baik untuk kesenayaan, ataupun mungkin menjadi gubernur, wali kota, bahkan menjadi presiden. Karena apa? Karena dari ketiga modal ini, yang mereka utamakan adalah modal finansial. Diharapkan, dialog ini bisa menjadi motor penggerak dan langkah nyata generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam merespon dinamika yang terjadi saat ini. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan.